Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Masir di channel aku Mombiti Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga pada instagram aku Betty Masir Bisa dibilang perempuan itu lebih nafsuan daripada laki-laki Nah, jadi perempuan itu mempunyai gairah yang tinggi Itu salah satunya ketika dia lagi menstruasi Ini ada kaitannya sama hormon-hormon pada siklus menstruasi ya teman-teman Makanya waktu tertentu dimana cewek itu merasa sangat-sangat-sangat bergairah banget ya Itu adalah pada saat terjadinya ovulasi Akan tetapi teman-teman itu bukan menjadi patokan yang seutuhnya ya Karena berhubungan dengan gairah itu tuh macem-macem Setiap orang beda-beda tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya Pernah kepikiran nggak kalau cewek itu kapan sih, jam berapa sih dia itu merasa kepengen banget gitu Pernah kepikiran nggak seandainya kamu udah menikah terus kamu masih bingung nih ya Dalam satu hari kira-kira perempuan itu kapan sih titik tertinggi gairahnya dia Oke, kamu penasaran nggak kapan waktu tertinggi perempuan merasa sangat amat bergairah dalam satu hari? Baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki peningkatan gairah ranjangnya yang berbeda Ini udah dibuktikan dalam sebuah penelitian yang mana melibatkan 2000 orang ya kurang lebih itu diteliti Kemudian mendapatkan jawaban bahwasannya Waktu gairah seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan ya Itu ternyata berseberangan teman-teman Pada laki-laki itu umumnya merasa sangat amat bergairah Ataupun kayak, wah lagi tinggi-tingginya nih Itu adalah ketika pagi hari Benar apa benar? Pasti benar Ini udah dibuktikan dengan penelitian bahwasannya Laki-laki itu cenderung ingin melakukan aktivitas ranjangnya itu di pagi hari ya Terlebih kisaran jam 6 pagi sampai jam 9 Dan puncaknya itu adalah di jam 8 pagi Kalian udah pernah coba belum bermain di jam-jam segitu? Rasain deh, cobain pasti Ah rasanya mantap Terus untuk perempuan ya Perempuan itu ternyata waktunya berseberangan dengan laki-laki Jadi kebalikannya Kalau para laki-laki itu menyukai waktu pagi hari Nah kalau untuk perempuan itu adalah malam hari Tepatnya tengah malam Yaitu jam setengah 12 malam sampai dengan jam 2 pagi Tapi umumnya ya Perempuan itu suka memulai aktivitas ranjangnya Pada pukul jam 11 sampai jam 2 pagi hari Kalian pastikan apa ya Mungkin agak-agak kurang sinkron gitu ya Kalau misalnya yang laki pengennya pagi-pagi Eh tapi pagi-pagi ya Istri-istri itu kan sibuk nyiapin bekal Beres-beres Nyiapin segala bentuk keperluan Ataupun kebutuhan rumah tangga Sedangkan laki-laki pengennya pagi Wah berseberangan Terus kalau perempuan maunya malam Eh tapi malam suami udah capek Pulang kerja aktivitas dan lain sebagainya Wah kalau kalian gak saling mengerti Gak bakal bisa campur Gak bakal bisa Ketemu enaknya Iya apa enggak Wah cari waktu yang tepat ya Buat apa namanya Buat menjaga kualitas hubungan kamu Sama pasangan Nih aku kasih tau ya teman-teman Buat kalian laki-laki yang pengen banget Cari informasi Kapan sih perempuan itu Merasa sangat-sangat tinggi gitu ya Nah jadi Selain pada saat ovulasi Dan juga jam-jam tertentu Yang tadi udah aku sebutin Cewek itu tinggi banget Itu juga ketika dia tuh lagi mens Ketika dia lagi dapet Itu gairahnya meningkat banget Sama ketika dia lagi hamil Trimester kedua Ini apa ya Sesuai banget sih sama yang aku rasain gitu ya Waktu Apa namanya Waktu-waktu Aku hamil kemarin gitu ya Itu memang bener-bener Apa ya Apa sih suasananya tuh berbeda banget gitu loh Jadi kayak Bener-bener pengennya tuh Main terus Pengennya main terus gitu Waktu pas Hamil-hamil Memasuki trimester kedua Itu jadi kayak Gairahnya tuh Wah pengen terus gitu Ini bener-bener Apa ya Bener-bener aku rasain kemarin Terus juga ketika Perempuan lagi Menstruasi itu Bener banget ya Jadi Ketika dia itu lagi mens Itu kayak Perasaannya Kalau cewek itu kayak gimana ya Kayak Wah Gimana sih Apa ya Suhu tubuhnya tuh Jadi kayak Anget-anget Gimana ya Pokoknya tuh kayak Hanya perempuan lah yang bisa merasakan Yang jelas Perempuan itu Kalau lagi menstruasi Itu kayak Memang sih Bawaannya kayak Marah-marah Terus kayak mungkin Bad mood gitu ya Di balik itu semua tuh Kayak tersimpan rasa yang Wah ini sebenernya tuh Laki-laki tuh Tau gak sih Gitu Apa sih yang mempengaruhi Semua ini Ya Terkait perbedaan waktu Yang udah aku jelasin tadi Itu sebenernya Belum ada Info yang bener-bener Pasti Yang bener-bener jelas Yang apa sih Untuk mengulas Pernyataan tentang ini Gitu Karena banyak sih ya Faktornya Tergantung individunya juga Gitu Terus kalau menurut aku juga ya Ini menurut aku pribadi gitu Terkait jam Kalau misalnya Perempuan itu Lebih suka Ataupun kayak Bergairahnya tuh tinggi Ketika malam hari Itu udah jelas Karena Perempuan ya Ini terutama yang kayak Aku rasain banget gitu Itu kayak Dia Itu butuh Relax Terus kayak Butuh ketenangan Malam-malam kan sunyi Sepi gitu kan ya Nah Sedangkan kalau yang Dia udah jadi ibu rumah tangga Itu kan kayak Pagi Siang Sore Mungkin ada Sesuatu hal yang Dia urusi gitu ya Entah itu anak Entah itu kerjaan rumah Entah itu apapun gitu Tapi ketika malam hari Kan udah gak ada yang diurusin Dan Dia tuh bener-bener Pengen ngelepas Relax Pengen ngelepas Segala penatnya Itu Apa ya Bersama suaminya Gitu Jadi mungkin itu sih Kalau dari pandangan aku Gitu Karena kan Cewek Itu kan Kalau Itu malam Mungkin kayak Lebih dapat aja Perasaannya Tapi Balik lagi Ke Individunya Masing-masing ya Teman-teman Jadi Gak ada patokan Khususnya Karena Urusan seperti ini Itu fleksibel Oke Alasannya yang tadi Itu kayak Gak mutlak Jadi Tergantung Sama hormonnya Di setiap orang itu Ya Kan beda-beda Gitu Mungkin ada yang Memang dia itu Tinggi Terus ada juga Yang memang Sedang-sedang aja Atau ada yang Memang benar-benar Kayak Kecil banget Begitu loh Nah tapi nih teman-teman Kalau untuk Laki-laki sendiri Itu Untuk Zona waktu ya Itu kayak Fleksibel Karena Laki-laki itu Cenderung bisa Mencari cara Buat melampiaskannya Jadi kayak Udah Apa ya Udah Gini nih Aku udah sering banget Ngomong Kalau laki-laki Itu kalau Misalnya dia itu Tinggi Dia itu Kepengen Itu bener-bener Detik itu juga Kayak harus Terlampiaskan Kalau gak terlampiaskan Itu kayak Rasanya tuh Kayak di hati tuh Ngeganjel banget Dan gak enak banget Dan pasti nanti Ujungnya kayak Keemosi Dan lain sebagainya Gitu Jadi kayak Dia itu kayak mungkin Udah secara Naluriah tuh Kayak terlatih Untuk Melampiaskannya Gitu Jadi Fleksibel sebenarnya Laki-laki itu Mau Siang mungkin oke Pagi mungkin oke Bahkan malam pun oke Tapi beda Kalau perempuan Kalau perempuan kan Dia kan lebih Menggunakan perasaannya ya Terus juga Kalau dia Sebenarnya mungkin Sama aja Ada caranya Untuk melampiaskan Sendiri gitu Memang ada Tapi mungkin Kalau perempuan itu Kayak lebih Keperasaannya Maksudnya kayak Ih kenapa sih Aku ngelakuin sendiri Toh sama pasangan Juga bisa gitu Pokoknya Perempuan itu Kalau untuk melakukan Hal seperti itu Kayak banyak sekali Pertimbangannya Dan kayak Lebih bisa mungkin Menahan Dan memendam Gitu Nah jadi Banyak banget Faktor yang Mempengaruhi Gairah Nafsunya wanita Itu banyak banget ya Jadi kayak Mekanismenya tuh Kayak kalau misalnya Digambarin tuh Rumit banget Jadi perempuan itu Kalau untuk Membangun sebuah mood Ketika bercinta Itu juga Apa ya Gak sekedar Sebentar gitu ya Karena Perempuan itu Mengandalkan Perasaan Dan juga kayak Apa ya Lebih keperasaan Banget lah gitu Jadi gini Ada perempuan Yang Dia itu Sampai Terjadinya Permainan itu tuh Sama sekali Nggak Nafsu tuh ada Gitu Jadi kayak Udahlah Model ngangkang doang Udahlah Yang penting Suami aku Yang menikmatiin Aku Nggak Nikmatiin Nggak Apa Aku Nggak Nafsu Nggak Masalah Yang penting Aku Nganggang Aja Buat suami Aku Ada yang Seperti itu Kan Cewek itu Kalau Gimana ya Dia itu Kalau Nggak Nafsu Sekalipun Kalau Misalnya Itu Nyekep Dipakai Itu Bakalan Lubrikasi Juga Bakalan Licin Juga Cuman Mungkin Berbeda Kalau Dia itu Memang Menikmatinya Dan Memang Lagi Tinggi Sama Yang Nggak Menikmati Dan Nggak 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 Relax Nggak Nyaman Nggak Mau Melakukan Itu Beda Tapi Tetap Bisa Dipakai Oke Jadi Aku Tekanin Sekali Lagi Kalau Perempuan Itu Lebih Keperasa Nah Jadi Sebaiknya Kalau Untuk Kan Cewek Itu Lebih Lebih Keperasaan Terus Lebih Dia itu Untuk Bermain Aja Itu Kalau Nggak Pakai Napsu Bisa Asal Model Langkang Doang Udah Jadi Cuman Kan Alangkah Nggak Berperasaan Banget Laki-lakinya Kalau Misalnya Kayak Gitu Ini Perempuan Jadi Teman-teman Buat Yang Laki-laki Coba Bangun Kepercayaan Diri Si Perempuannya Itu Dulu Jangan Patahkan Percaya Dirinya Dia Supaya Dibuat Naik Gitu Teman-teman Karena Perempuan Itu Dia Bermain Perasaan Jadi Kalau Sekalinya Dia Di Take Down Sekalinya Dia Di Kayak Apa Ya Ada Mungkin Kata-kata Kamu Yang Ngebuat Dia Down Atau Yang Ngebuat Dia Malu Mungkin Ya Itu Nanti Pasti Bakalnya Dia Kayak Ah Udah Gitu Maksudnya Kayak Dia Nggak Bakalan Merasakan Ataupun Menikmati Permainan Itu Itulah Pentingnya Mood Wanita Untuk Apa Ya Sebuah Hubungan Ataupun Sebuah Kualitas Hubungan Di Ranjang Oke Teman-teman Itu Aja Video Dari Aku Semoga Bisa Membantu Bagi Kalian Yang Membutuhkan Informasi Ini Jangan Lupa Di Subscribe Ya Di Like Kalau Kalian Suka Dan Share Ke Teman-teman Kalian Follow Juga Aku Instagram Aku Beti Maser Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Dadah